Halo, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Perkenalkan, nama saya Stefanus Andri Triadiputra, SSN, MSN. Di kampus, saya mengajar mata kuliah penyuteradaran Dokumenter, Riset Dokumenter, dan Produksi Dokumenter. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengetahuan tentang riset dalam Dokumenter kepada Anda-Anda semuanya. Selamat mengikuti. Definisi Dokumenter Film Dokumenter adalah film yang mendokumentasikan kenyataan. Istilah Dokumenter pertama digunakan dalam resensi film Moana tahun 1926 karya Robert Flaherty yang ditulis oleh The Movie Gower, nama samaran dari John Grierson di surat kabar The New York Sun pada tanggal 8 Februari 1926. Di Perancis, istilah Dokumenter digunakan untuk semua film non-fiksi, termasuk film mengenai perjalanan dan film pendidikan. Berdasarkan definisi tersebut, di awal perkembangan film, semua adalah film dokumenter. Mereka merekam hal atau kegiatan sehari-hari, misalnya kereta api masuk ke stasiun, buruh yang keluar dari pabrik, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, film dokumenter merepresentasikan kenyataan. Artinya, film dokumenter menampilkan kembali fakta yang ada dalam kehidupan. Film dokumenter adalah salah satu bentuk film yang berbasis fakta dan realita di bawah arahan seorang dokumenteris. Dalam film dokumenter, riset menjadi faktor yang sangat penting. Riset adalah upaya mengumpulkan fakta dan data tentang apa yang diinginkan dalam film nantinya. Riset dilakukan, manakala pembuat film sudah mempunyai ide dasar gagasan tentang apa yang akan diwujudkan. Riset dalam dokumenter sesungguhnya tidak saja dilakukan pada fase praproduksi saja, tapi dalam pembuatan film dokumenter, riset akan berlangsung terus menerus. Tidak saja berhenti pada fase sebelum syuting, tetapi pada saat syuting di lapangan pun riset masih akan terus berlangsung. Dalam dokumenter, posisi riset menjadi satu hal yang penting. Upaya untuk bisa mengumpulkan bahan baku dalam cerita film adalah tuntutan dasarnya. Semua peristiwa itu nyata, faktual. Tidak bisa dengan seainah hati membuat, menciptakan adegan yang memang tidak berangkat dari nilai faktualnya tersebut. Inilah beban dari film dokumenter. Pembuat film tidak dapat mendesain sebuah konflik layaknya sebuah film cerita. Memprediksikan akan memperoleh peristiwa dengan kadar konflik mungkin bisa dilakukan. Akan tetapi, untuk bisa mengetahui seperti apa kadar konflik yang dapat tervisualisasikan, setidaknya langkah riset akan sangat membantu. Tahapan riset Pada tahapan riset, ada dua hal yang bisa dilakukan, yakni melakukan riset pustaka dan riset visual atau riset lapangan. Untuk riset pustaka, sudah banyak orang yang tahu, yakni mencoba mencari referensi yang relevan dengan ide cerita. Kemiripan kasus akan memperkaya daya imajinasi kita. Riset pustaka adalah bekal pengetahuan yang bisa diperoleh sebelum ke lapangan. Pada tahapan riset visual, lapangan, pembuat film dokumenter akan dihadapkan pada beberapa tantangan, yakni 1. Melakukan pengumpulan data-data yang sesuai dengan ide cerita, mewawancarai orang-orang yang relevan dengan ide film. 2. Mencari dan melakukan seleksi tokoh yang nanti akan menjadi juru tutur dalam film. 3. Mengkalkulasi lokasi syuting untuk kebutuhan teknis gambar dan suara. 4. Menghitung kemungkinan lama waktu syuting. Menentukan cerita, memilih subjek. Riset terkadang menjadi sebuah pertaruhan bagi pembuat dokumenter. Karena mencari cerita yang menarik, unik dan menjadikannya berbeda mungkin sulit. Barangkali kita akan menemukan cerita-cerita dengan kadar konflik, persoalan yang istimewa, dan menakjubkan. Cerita-cerita yang menakjubkan tidak selamanya akan kita pilih semuanya. Artinya, tidak semua kisah akan bisa difilmkan. Ingat, film dokumenter itu memang dipagari oleh segenap keterbatasan. Bisa jadi keterbatasan waktu, bisa juga keterbatasan pada sektor pendanaan. Pembuat dokumenter harus jeli dalam membuat desain filmnya. Durasi film sangat mempengaruhi pemilihan cerita dan karakter dalam film. Bagaimana mungkin memasukkan 10 cerita yang luar biasa dengan tokoh yang berbeda hanya untuk durasi film 15 menit? Sangat tidak masuk akal. Dalam film, nantinya kita akan dihadapkan pada sebuah desain. Desain film mengatur waktu bagaimana satu tema muncul dengan durasi yang terkalkulasi. Kemudian, disambung dengan tema yang lain. Durasi film memaksa kita untuk berpikir lebih jernih dan bijaksana dalam memilih cerita dan karakter. Segenap pertimbangan memang menjadi latar belakang. Tetapi, harus tega untuk menjatuhkan pilihan dalam memilih karakter dan menentukan arah jalan cerita. Ini yang seringkali menjadi dilema dari para pembuat film, manakala melakukan riset. Langkah selanjutnya adalah, mencoba memilih karakter yang tepat dengan cerita kita. Kita memilih kisah yang paling tinggi potensi konfliknya. Siapa subyek karakternya? Ini pun masih harus melalui tahapan lagi. Yakni ada keyakinan, ia mampu menuturkan kisahnya dengan baik, jelas, secara artikulatin. Tidak minder, gugup berhadapan dengan kamera nantinya. Dan yang penting adalah, kisahnya mempunyai peluang konflik yang tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!